Terima kasih telah menonton Jadi aku dapat tamu Emang udah kenal tamu itu Emang udah langganan sama aku Tiga orang Nyatanya aku dibawa Dibawa di perkebunan jambu Nyatanya aku disana Ada yang udah Nunggu disitu ada Tiga belas orang Aku itu mau diantri Transgendered females in Indonesia Are referred to as warias It is a mixture of two Indonesian words Priya for man And wanita for woman Before colonization brought Christianity to the islands Many transgendered women were seen as spiritual Two souls occupying one body But today circumstances are different Warias are ostracized from mainstream society Many have spent a good portion of their lives as prostitutes Because they are not welcome in other jobs People know who the warias are But they do not accept them for what they are To be a waria in Indonesia Is to live a life in shadows Mami Yuli is a waria An activist A college student And the cornerstone of the waria community in Jakarta Mami also runs a hair salon Which serves as a base for her And a meeting place for the community In addition to her salon Mami Yuli also runs a shelter For elderly warias Two warias in their 70s Oma and Munmun Care for the home Many warias were disowned from their families And spent the majority of their lives as sex workers In old age Warias have little money Nowhere to go And no one to turn to Mishka Like many other transgendered women in Indonesia Supports herself through prostitution She works almost every night of the week Transgendered sex workers Make far less money per client Than biological female sex workers It is also a very dangerous job Physical assaults and rape Are common occurrences In the lives of waria sex workers Daripada aku kelaparan Daripada aku nipu orang Jadi maling Lebih baik aku duang diri Itu yang terbaik buat aku Untuk kedepannya Yang penting aku tidak pernah merugikan orang Gitu aja Kalau lelaki itu Kalau lagi punya duit Sama perempuan Kalau gak punya duit Sama waria Itu bedanya Jadi kalau Sama waria kan murah Dan memang Dari dulu Saya itu Angat-angat Ingin buka warung Kecil-kecilan Saya Buat usaha Emang Keinginan saya Dan saya Kalau waktu kecil Aku itu Main itu Main pengantin-pengantinan Gitu kan Jadi aku perempuannya Ada lakinya Gitu kan Terus Dia memang Kalau dari kecil Emang udah Ibaratnya Laki bukan Perempuan bukan Gitu Itu namanya Waria Yang di jalan Sehingga Saya melihat bahwa Ketika kita meminta Bantuan kepada Yang berwenang Seperti polisi Atau Pemerintah Kemudian ini Kita tidak digubris Dan mereka Menganggap remeh Kepada kami Mereka menganggap Bahwa kami adalah Orang-orang yang Tidak perlu diurus Dan itu Yang membuat Saya Kenapa Sampai Akhirnya Lebih berharga Nyawa Seorang ekor anjing Atau seekor binatang Daripada kami Waria Mami Yuli Wants to see The cycle Of poverty Violence And prejudice Suffered by her Community Come to an end She wants to see An Indonesia That opens up doors For the Warias Instead of Marginalizing them Things are already Changing for the Warias Today was better Than yesterday But for many Like Mami Yuli And Mishka Things aren't changing Fast enough Bahwa Penyiksaan Pemukulan Terhadap waria Dianggap biasa Oleh sebab itu Karena selama ini Orang punya Pemikiran bahwa Waria adalah Orang-orang yang memang Pembawa maha kesiat Atau orang-orang yang Memang tidak perlu diurus Karena dia adalah Manusia jadi-jadian Tetapi ya dengan Kita berupaya Saat ini Dengan Terima kasih telah menonton!